Assalamu'alaikum ya ahi ya uhti Assalamu'alaikum ya ahi ya uhti Salam-salam hai saudaraku Semoga Allah marah matimu Salam-salam wahai semua Semoga hidup jadi bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim Amma ba'du Marilah sejenak kita mengucapkan kalimat tayyibah Alhamdulillah Rabbil Alamin Sebagai ungkapan syukur kita Kairat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita Begitu banyak nikmat Di antaranya Nikmat iman Islam Sehat walafiat Nikmat panjang umur Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Yang Allah berikan kepada kita Sehingga kita masih bisa berkumpul Di tempat yang mulia ini Bikulina Alhamdulillah Hirabil'ah Rahmat ta'zim Semoga senantiasa tersanjungkan Atas penghulu para rasul Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Keluarga Sahabat Serta muslimin muslimat Yang mengikuti beliau Dalam kebaikan dan kebenaran Semoga kelak kita mendapatkan syafatnya Amin Allahumma Teman-teman yang Ayla sayangi Bolehkah Ayla bertanya Adakah yang belum mandi Di antara teman-teman semua Adakah yang belum gosok gigi Alhamdulillah Itulah jawaban yang ingin Ayla dengar Dari teman-teman semuanya Karena apa? Karena mandi dan gosok gigi Merupakan salah satu cara Untuk menjaga kebersihan diri Dan dimana kebersihan Merupakan kunci dari kesehatan Dalam kesempatan kali ini Kami akan mengambil tema Anadha Fatuminal Iman Dewan juri yang terhormat Dan sahabat Pildacil yang berbahagia Anadha Fatuminal Iman Adalah salah satu hadis yang menjelaskan Tentang kebersihan Yang memiliki arti bahwa kebersihan Adalah sebagian dari iman Sebagai seorang muslim yang beriman Tentunya kita harus selalu menjaga kebersihan Dimulai dari kebersihan diri Tempat tinggal Dan lingkungan Hadirin Rahimahkumullah Dalam kitab suci Al-Quran Banyak sekali firman Allah Yang menjelaskan tentang kebersihan Di antaranya Dalam surat At-Tawbah ayat 108 Yang artinya Di dalamnya banyak orang-orang Yang gemar membersihkan diri Dan Allah menyukai orang-orang Yang membersihkan diri Kebersihan diri Tempat tinggal Dan lingkungan Dapat mempengaruhi iman seseorang Karena apa? Karena Allah menyukai keindahan dan kebersihan Islam mengajarkan cara yang indah Untuk menjaga kebersihan diri Yaitu dengan berwudu Dimana di setiap gerakan wudu Mengandung makna dan tata cara yang sempurna Dalam hal menjaga kesucian Atau kebersihan diri Hadirin Pecinta kebersihan Kebersihan itu Tak hanya tentang Mensucikan diri Akan tetapi Merawat tempat tinggal Dan lingkungan tempat kita Tunggu bersama Juga sangat penting Bagi terciptanya Hidup yang sehat Ingat Lingkungan yang bersih Adalah lingkungan yang sehat Apa yang perlu kita lakukan Untuk mencapai hal tersebut? Tentunya Membuang sampah Pada tempatnya Mencuci pakaian yang kotor Menyetrika baju Supaya rapi Dan rajin Menyapu lingkungan rumah Itulah hal yang dapat Menciptakan tempat tinggal Yang nyaman Bak syurga dunia Perintah menjaga Kebersihan lingkungan ini Sebagaimana Perintah Allah Kepada Nabi Ibrahim A.S. Agar selalu berusaha Untuk menjaga Kebersihan lingkungan Baitullah Dan marilah Mulai dari sekarang Kita selalu berusaha Menjadi orang-orang Yang menucikan diri Agar Allah Mengasukkan kita Kedalam kulangan Orang-orang yang beriman Hadirin Yang dimuliakan Allah Demikianlah Pidato yang dapat Saya sampaikan Dan akhirnya Ikan teri Ikan lohan Dijirat menggunakan umpan Ayo kita jaga Kebersihan Demi kesehatan Di masa depan Bila hitafiq walidayah Idina shiratul mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton